Di usia yang memasuki masa pensiun ganti indrah, warga Jalan Sri Jaya Negara Bukit Lama Palembang Provinsi Sumatera Salatan justru harus berurusan dengan Polsekta Ilir Barat Satu setelah terperkut menjadi penyelidikan narkoba jenis sabu-sabu. Pria lanjut usia ini diamankan anggota Satreskip Polsekta Ilir Barat Satu Palembang saat berada di Jalan Sri Jaya Negara, Lorong Siguntang di Lama Ilir Barat Satu Palembang saat tengah menunggu canu pembelinya pada Kamis 9 Juni 2022 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Ilir Barat Satu Palembang, Komploroy Atangbunan menjelaskan tersangka diperboki saat Opsenok Satreskip Polsekta Ilir Barat Satu Palembang melakukan patroli. Menurut Komploroy, pelaku menyembunyikan barang hamdusku diselokan tak jauh dari ia ditangkap, di mana sabu-sabu tersebut dibungkus dengan wadah plastik kecil berwarna kuning.